Evakuasi seorang lansia yang sakit dan mengalami sesak nafas di Rusun Tebet, Jakarta Selatan berlangsung dramatis. Istri yang panik langsung meminta bantuan petugas pemadam kebakaran. Dengan menggunakan tandu dan tali pengaman, petugas damkar serta petugas kesehatan mengevakuasi seorang pria lansia dari rumahnya di Rusun Tebet, Jakarta Selatan. Kondisi korban yang memburuk membuat evakuasi harus segera dilakukan. Evakuasi berjalan sulit karena posisi rumah korban yang berada di lantai atas rusun. Untuk menurunkan pasien, petugas harus melewati kelokan tangga di setiap lantai yang terbilang cukup curam. Setelah 30 menit, korban berhasil dievakuasi dan dilarikan ke rumah sakit harapan kita Jakarta Barat untuk mendapat penanganan medis.